Sudah siap dari Pak Bupati ya? Sudah siap, terus kami kapan bisa menagih Pak? Apanya? Ya, persiapannya itu, Panti tadi tuh. Oh Panti, monggo Pak, kapan? Tempannya sudah siap, 2021 sudah siap. 2021, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pun sesuah koncok-koncoknya perlu dijak dulan runo. Ya, betul. Delok sih, gue nangkini dijelasin kalau Dinsos. Berarti nanti kami konfirmasinya apa kemana Pak Bupati? Ya, kalau Pak Bupati. Dinasosial. Dinasosialnya cinta. Pak Bupati. Eh, Pak Sekda. Ah, sini sini. Pak Sekda jejer ini. Oh, ini Dinasosialnya, ya. Tenang, weh. Sampai kenalkan Dinasosialnya mas Heru? Insya Allah tebang, Pak. Cinta, Mas Mane. Salah satunya, Pak Rompli sama Bu Agnes. Oh, ini kepala bidang, ya. Oke, kepala bidang Reabsor, sekenalan, sampai kalian bisa ngejol-ngejolnya nomor telepon tau mas? Coba. Pak Romli. Pak Romli. Pak Romli. Pak Romli. Wah, jeneng kan langsung kontak kepada Pak Romli ya, Pak Romli ya. Baik, sudah untuk sahabat di Pak Romli. Sudah sini ya. Beres ya, nanti komunikasi lo. Jangan setelah saya pulang komunikasiin. Bunnya mati. Oke, pindah. Bapak ini ada dari Forum Wanita. Ya, Mbak. Monggo. Assalamualaikum. Gak bisa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat waktunya. Nama saya Rini Winarni dari IWDI. Nyunsew Bapak. Saya kalau pergi terus kemudian ingin buang air, kesulitan sekali di SPBU. Tidak akses untuk kami. Oke. Akses di SPBU. Iya. Mohon untuk SPBU. Tadi di rumah Ubadah. Sekarang di SPBU. Oke. SPBU. Butuh akses ya? Iya. Untuk kami. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini langsung saya putuskan dulu untuk penyandang disabilitas. Kemarin kita sepakat di dua tempat musrenbangwil. Mulai hari ini coba kita mulai nyicil. Yang existing diberikan akses. Baik itu rumah ibadah, layanan-layanan publik, kantor-kantor. Nanti yang SPBU. Iya. Iya. Nanti saya buatkan edaran agar kita mulai ramah penyandang disabilitas. Meskipun saya terima kasih kawan-kawan Bupati Wali Kota, Panjangan juga sudah memulai di beberapa tempat. Tapi kita akan mendengarkan, kita sudah mendengarkan hari ini betapa kebutuhan mereka cukup tinggi soal ini. Jadi ada yang akses disabilitas tidak hanya sekedar akses perempuan ternyata perlu juga perhatian yang sifatnya lebih. Oke. Mbak berikutnya yang kelompok perempuan. Dari forum wanita. Forum wanita satu. Wanita wanita wanita. Ya. Dari wanita. Kalau tidak ada mungkin sudah langsung saja ke. Oh ada, ada di sebelah sana. Oke. Yang kelompok perempuan ada? Ya. Dua aja yang lain biar nanti ada waktunya ya. Langsung to the point ya. Ya terima kasih pak. Ya. Mohon izin nama saya Wijayanti. Saya dari organisasi pemberdayaan perempuan yang ada. Oke Ibu Wijayanti. Dari FKKG pak. Ya. Pada kesempatan sarasehan pengatasan kemiskinan di Kabupaten Gelbukan yang lalu, yang dirahui oleh Bapak Wakil Gubernur, kami dari FKKG sudah pernah menyampaikan bahwa FKKG di Kabupaten Gelbukan mempunyai satu desa pilot project. Langkah real yang kami lakukan adalah untuk tim focal point. Kemudian mengedukasi mereka bagaimana membuat penyusunan anggaran diawali dengan data pilah. Kemudian identifikasi permasalahan sehingga dapat dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran. Oke pertanyaannya. Pertanyaannya, pada kesempatan tersebut Ibu Bupati berkesanggupan untuk mengadakan satu kecamatan ada satu desa responsif gender. Oke. Untuk itu harapan kami, mumpung kami berada di sini, kami ingin menagih janji. Yang saya ibu mohon maaf. Supaya permasalahan perempuan dan anak bisa berkurang prosentasenya melalui keberadaan FKKG dan juga PUSPA yang bisa bersinergi kemudian mungkin dengan ibu-ibu PKK. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Responsif gender. Kira-kira apa sih Ibu yang mau Ibu harapkan? Yang Ibu bayangkan setiap kecamatan satu itu yang Ibu bayangkan apa? Bentuk realnya seperti ini Pak. Misalnya untuk pembangunan fisik di Balai Desa Tanggung Harjo itu, dulu jalan menuju masuk itu hanya terap-terapan. Kemudian itu belum ramah untuk kaum difabel. Oh ya gitu ya. Oke. Seperti itu, itu sudah ada di kecamatan gerobokan di Desa Tanggung Harjo. Kami ingin juga berbuat lebih supaya di kecamatan-kecamatan lain juga bisa diwujudkan hal tersebut. Oh gini aja kalau gitu, kalau itu membuat satu nanti malah kebanyakan. Ibu perintahkan camatnya aja ya Ibu ya. Indonya di camat aja. Jendengah nanti komunikasi dengan seluruh camat ya. Terima kasih Pak. Terus kemudian diusulkan di, ada musrenbang di tingkat kecamatan nggak sih? Nah Ibu coba di nanti di musrenbang tingkat kecamatan, Pan Jendengah sampaikan itu. Sehingga kawan-kawan aktivis dari perempuan ini bisa terlibat di sana. Soalnya kalau ini saya taget janjinya, saya khawatir nanti bangun gedung, nyiapin orang terus gitu-gitu nggak, terus nggak manfaat. Maka dianun aja Bu, ditempelkan kecamat. Justru karena kesempatan ini ada kedua Bapak. Oh iya, oke kalau gitu biar dijawab. Coba dikasih mic untuk Ibu Bupati. Ada nggak? Ada. Sebetulnya pemberdayaan perempuan itu sudah ada PKK tangan panjang kami, masuk pos Yandu, kader-kader dan itu tingkat desa Bapak sudah. Tetapi kalau memang nanti kemarin sudah saya akomodir suruh berapat ke pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan biar nanti gabung dengan PKK. Nah di situ ada Pak Tayat, Muslimat dan sebagainya. Oke, di setiap kecamatan ada? Ada, tiap desa Pak. Bu langsung join ya Bu ya? Siap Bapak. Siap ya? Siap. Beres ya? Makasih. Oke, di sini sudah ada satu Bapak. Saya Hidayah dari salah tiga koalisi perempuan Indonesia Pak Gubernur. Oke ya. Saya ingin sampaikan bahwa seperti tadi disampaikan oleh pengusul bahwa dalam setiap perumusan atau rencana pembangunan mohon perempuan itu dilibatkan. Karena selama ini sulitnya kami untuk bisa ikut di jalan. Sekarang sulit nggak? Ya, kalau di tingkat bawah agak sulit Pak. Nggak, kalau di sini sulit nggak sekarang? Tidak Pak. Tidak ya? Bu mulai sekarang maksud saya gini. Saya sudah jalan tujuh tahun ini soalnya. Dan ini kita dorong terus menerus untuk itu. Nah tugasnya sekarang kira-kira jadangan sulitnya dimana? Sulitnya ketika tidak diundang Pak. Karena tidak tahu bahwa ada agenda musren di tingkat RW, desa kelurahan atau kecamatan Pak. Jenengan sebagai aktivis punya akses terhadap pengambil keputusan nggak? Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kades, jamat punya nggak? Insya Allah punya Pak. Punya kan? Di situ Jenengan mau proaktif nggak? Insya Allah Pak. Apa Jenengan pasti menunggu diundang? Ya kalau tidak diundang datang apa? Oh boleh banget. Kenapa saya khusus provinsi kami sampaikan ke medsos? Kami akan membuat musrenbang di tempatnya sini, tangganya sini. Itu bagian cara membuka. Yang kedua, orang boleh datang virtual tidak harus datang fisik. Maka tadi kita tampilkan alamat orang untuk menyampaikan. Paling-paling Anda tidak percaya untuk kepada kita yang mengatakan bahwa apalagi nggak didengerin gitu ya. Maksud saya, saya ingin membangun kepercayaan sekarang. Karena suara ini sebenarnya sudah sejak 15 tahun yang lalu. Nah sekarang saya wujudkan di Jawa Tengah. Bu, sebagai aktivis, saya kasih PR nih. Mulai sekarang panjenengan kalau berkenan proaktif. Kalau jendengan kesulitan kami punya, di Nasopo sebutannya anggel banget itu. BP3 AK2 KBDKK DLL. Ini orangnya Bu. Bu, soal cara, tolong kami berikan akses. Kami berikan akses seluas-luasnya. Bahkan jangan menunggu tiap tahun. Anytime jendengan bicara. Punya medsos nggak? Bu, langsung follow-follow sama teman saya. Nah, nanti ini akan bisa berkomunikasi dengan Kabupaten Kota. Pindahkan kesulitan itu ke dalam media teknologi. Media yang lebih canggih, sehingga jendengan bisa cicat. Raper Coyot, Dadyo Follower, jendengan Tekono, Sambendino. Kawan-kawan saya ini 1x24 jam mesti menjawab. Dan itu dalam pantuan saya. Jadi insya Allah Bu, kita mudah. Biar kita ada satu kepercayaan bersama ketika mau membangun, semua bisa berpartisipasi. Satu lagi Pak. Oke ya. Ini nanti dulu ini oke, dulu nggak? Oke Pak. Aktif ya? Oke. Satu lagi tentang NRG Pak. Kami sedang fokus membahas tentang energi terbarukan. Dimana di tingkat kelurahan, ada beberapa kelurahan di salah tiga, Pak Wali juga berisau. Bahwa kami membentuk yang namanya pipa energi, pusat pengaduan informasi dan advokasi. Oke. Dimana selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah dalam hal ini. Terima kasih. Boleh hubungan dari Jawa Tengah. Bu nanti kita sentuh. Kita nyentuh udah banyak sekali urusan energi terbarukan. Pak Jar mana? Ini orangnya. Jawa. Ini yang tidak terbarukan rambutnya aja sih. Tapi energinya kita kerjakan Bu. Mulai kita dorong. Nanti ada teknologi yang sangat kecil, dan kemudian ada teknologi yang menengah. Tingginya kita belum punya. Nah maka jenengan monggo silahkan. Anda mau kerja apa? Mana yang konkret? Karena kadang-kadang ada orang yang mengolah limbah itu sudah didorong pada ini saya sudah membuat energi terbarukan. Tapi sebenarnya baru kecil. Nah kalau kemudian ada kesadaran dan ingin dimasukkan dalam sebuah usulan, masukkan saja Bu. Sehingga lebih konkret. Pak kami sedang membangun di salah tiga 17 titik. 20 titik. Bisa enggak kami dibantu ABCD ke Pak Wali Kota? Iya Pak. Kalau enggak bisa Pak Gubernur bisa bantu enggak? Kalau enggak Menteri bisa membantu enggak? Maka hari ini akan bisa langsung kita putuskan. Sudah ada usulannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulannya di setiap kelurahan ada pesat pengaduan informasi dan advokasi. Bu, enggak usah lewat. Makanya tadi kita minta bagaimana cara mengadu. Mas tampilkan kanal saya Mas. Ada enggak? Kenapa kita perlu ini Bu? Kenapa saya tampilkan yang pertama itu enggak usah minta kelurahan Bu? Ngarap-arapnya juga gede. Satu saja di tingkat kota. Salah tiga kan tadi cuma empat kecamatan enggak Pak Wali. Jadi dengan wali kota ini digulai gampang banget. Alamatnya ada orangnya asik, dijadulan iso, ngopi iso, ngobrol iso, warganya enggak banyak. Asik banget Salah tiga itu. Menyenangkan. Jadi Anda masih merasa dapat kesulitan enggak? Ini ngomongannya Gubernur ya? Ya. Insya Allah tidak Pak. Oke ya. Semen putunan. Oke. Kalau enggak lapornya kesini nanti kita teruskan kesana. Terima kasih Pak. Tapi saya yakin Pak Wali Kota sangat open pada soal itu. Oke Pak Wali? Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Sip. Sip Ibu. Baik terima kasih. Kita akan lanjutkan karena tadi kita sudah mendengar aspirasi ataupun pertanyaan maupun usulan begitu dari masyarakat. Kali ini kita mungkin memohon ada. Nanti dulu. Dari masyarakat dulu Mbak. Oh masyarakat dulu. Tadi kan ini kelompok afirmasi. Oke. Saya kasih kesempatan dua dari masyarakat yang sifatnya umum. Dua ya Pak. Dua. Oke. Satu boleh bisa langsung menuju ke mic. Ada para pejabat. Bisa langsung menuju ke mic. Satu di sana satu di sana ya. Oke. Sudah. Ya Monggo. Mungkin yang di sebelah sana dulu Ibu Monggo. Oke Bapak dulu atau Ibu dulu. Butuh kesadaran ini. Bapak dulu atau Ibu dulu. Ibu dulu aja. Luar biasa kan Bapaknya. Ibu dulu. Memang lady first. Makasih ya Pak ya. Bapak penuh pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilannya Bu Emi dari Demak. Mewakili masyarakat. Saya dari Perguruan Tinggi. Tapi yang akan saya sampaikan adalah masalah masyarakat. Dari yang disampaikan tadi. Banyak sekali hal yang sangat penting. Namun ada satu program. Pak Buk. Program yang sudah sangat lama. Tidur pulas. Sangat bermanfaat dalam rangka pendidikan. Apa itu Bu? Program Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita. Betul. Oke. Ada di semua desa. Ya. Karena apa saya sebut penting sekali. Kaitan dengan revolusi mental. Kaitan dengan bullying. Kaitan dengan kenakalan remaja. Bersumber dari pendidikan ibu. Balita itu mendidik ibu. Ibu Balita mendidik anak-anaknya pada usia Balita. Karena penelitian membuktikan bahwa rekaman peristiwa anak sangat membekas di usia remaja. Dari observasi dan penelitian yang saya jalani. Program BKP ini kadernya sangat antusias. Namun karena tidak tertangani secara baik sehingga banyak yang mati suri. Padahal seperti saya matur tadi sangat bagus dalam rangka pendidikan karakter. Dengan sangat bagus untuk menindaklanjuti program Pak Presiden kaitan dengan pendidikan karakter. Oke bisa ditangkap Bu.